Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan hari ini Dua Sakhawan sudah lagi berada di pasar Burung Pramuka Dan posisi kita di parkiran mobil Teman-teman ya Saya akan buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan tetap keadaan sengat Diberkalkan rizkinya Dilancarkan rizkinya Dan dilancarkan segala urusannya Karena hari ini Dua Sakhawan mau coba Nge-review harga burung Yang dimana Gies ini sudah cukup lama-lama juga Nggak kita review teman-teman ya Dan giesa sendiri ini ada di lantai dasar Jadi kita sudah lagi sambil jalan Dan untuk teman giesa mau kita survei Assalamualaikum Pak De Waalaikumsalam Ini lagi ngapain Pak De nih Ini lagi ngemarin platok ulam Kasih makan platok ulam Untuk hari ini Pak De kira-kira Gies Pak De ya Dia ada burung apa nih Pak De? Wah komplit lah Burung titik-titik banyak ini Masih suku komplit? Ya komplit Kira-kira Pak De menerima kirim-kirim Mas ya? Ya menerima Kalau tuker tambah ya bisa Yang penting cocok Barangnya Cocok nambahnya Oke Ini yang dikasih makan platok apa sih? Platok ulam Ada yang ngatain platok ulam Ada yang ngatain platok beras Jantan betulnya Pak De? Jantan Kalau jantan ini kan alis matanya ada merahnya Kalau polos Perempuan Untuk harga berapa ini? Harga 150 Sudah ngepur Pak De? Semipur campur Mas Makanya semipur Harus mengutamakan ulut ya? Iya Mengutamakan ulut Ini berikutnya ada Murai apa sih Pak De? Murai Medan Maksudnya mudah hutan atau dari ternakan? Ini enggak ternakan Tangkapan hutan Tangkapan hutan Tapi udah ngepur Pur total udah bunyi Kalau gacor belum Kalau bunyi udah Berarti itu Udah jadilah gitu ya? Iya setengah jadilah Udah pur total makanannya Harganya berapa nih? Harganya net 2000 2 juta Ini ekor cukup lumayan panjang ya? Ya ekor paling 16-17 Antara segitu ya? Iya Untuk yang kategori bodi apa sih Pak De? Ini bodi apa ya? Bodi big apa? Kalau big kan agak gedean ya? Berarti medium ke atas ya? Medium ke atas ya Ini hanya satu ekor? Cuman satu ekor Berikut Pak De Ini ada burung yang cocok sekali Buat di aviari Pak De ya? Iya biar di aviari bisa Nah antaran besar Tapi yang jantan ya? Itu jantannya Harganya berapa nih Pak De? Jantannya 150 Udah ngepur? Iya semipur Mas Masih dibantu pro apa? Ulet Untuk yang sebelahnya Yang betina ya? Ya itu betinanya Betina berapa nih? Betinya cepat 100 ribu? Iya Masih semipur juga ya? Iya semipur Campur-campur masih Ini sebenarnya masih sama pada ya? Untuk stoknya ya? Iya itu Ini di atasnya untuk yang kecil ya? Iya yang kecil Jantan sangat mulus berapa nih Pak De? Itu harga net 50 Itu jantan ya Cuman ini walaupun yang kecil Tapi kayaknya agak besar ya bodinya gitu Mas Iya Ini place-nya place siapa Pak De? Dagun, pacitan Harganya berapa nih? Harganya 150 Udah pilihan jantan? Pilihan jantan Stok masih cukup aman pada ya? Iya stok masih banyak stok Nah untuk perambatan Doreman pada ya? Minit masuk buru Mas Teran Harganya berapa nih? Harganya 125 Udah mulai ngepura atau belum? Belum masih Batu ulut Tapi yang paru merah ada? Paru merahnya kosong Enggak ada Lagi kosong Di paling pocok pada ini ada buru sikatan emas ya? Iya Ini jantan harganya berapa nih? Harganya 150 Udah mulai ngepura? Udah semi pur Campur-campur lah Masih batu ulut Tapi udah lamai Uratan lama gitu Dan kondisi sangat mulus ya? Ini yang trotolnya ya? Ini yang trotolnya Ini kira-kira trotol jantan atau putinan pada? Jantan gitu Jantan ya? Tapi harganya sama? Harganya kurang itu 100 Oh 100 ribuan Ini sebelahnya ada teledekan laut Tapi yang betina pada ya? Iya Harganya berapa ini? Harganya 75 Udah mulai ngepur? Iya semi pur Cuman kondisi sangat mulus ya? Iya Yang jantan ada pada ya? Jantannya ada Ini jantannya Yang muda apa yang tua? Kalau yang muda Udah ngepur ada Yang tol Ini yang dewasa pada ya? Iya Berapa nih? Yang jantan? Jantannya 225 225 Udah mulai ngepur? Udah pur pur total itu Jadi udah kondisi aman ya? Aman ya Portor SKM Ini yang trotolan ya? Yang trotolan Terotol jantan tapi harganya sama? Sama-sama Harganya sama Sangat mulus pada ya? Mulus sekali Sekarang kita ke bagian dalem Ini ada burung pare-pare pada ya? Harganya berapa nih? Pare-pare harga 70 Udah mulai ngepur? Udah Ini ada kolibri wulung Jantan Yang dari Sumatera Dari Jawa pada ya? Jawa itu Jawa Jadi kalau dari Jawa ini Harganya cukup besar ya? Besar-besar Terus warnanya lebih Apa? Mengkilap Mengkilapnya lebih jelas Harganya berapa nih? Harganya 225 225 Tapi yang betina ada apa deh? Betinnya nggak ada Kalau trotolan ada Trotolan Ini? Iya itu trotolan anak Oh udah boleh Nongol metaliknya ya? Iya metaliknya udah ada Tapi harga sama? Harga sama Nah ini ada burung Yang cukup memang Langka banget Saat sekarang pada ya? Iya langka Ini kebudang hutan? Pudang hutan ya Kira-kira ini jantan Betina apa deh? Ini betina semua Oh betina dua-duanya Kalau jantan Kayak gimana sih? Jantan matanya merah Warnanya lebih Bagus lagi Untuk harganya lagi Berapa nih pada? Harganya 200 Betinnya Kalau jantannya lebih Tapi ini burung Pemakan apa sih pada? Ya makan pisang Ya mau Kasih ulep Ya mau Jangrik Mau Oh jadi Cukup lumayan gampang lah Perawatannya ya? Ya perawatannya gampang Ini sebelahnya ada Ovir paruh tebal pada ya? Iya Stok lagi cukup Lumayan banyak Harganya berapa nih? Harganya cepat 100 ribuan Ini juga burung Yang perawatannya Hampir mirip Sama terucuk lah gitu pada ya? Iya gampang Perawatannya gampang Cepat makan purnya itu Kondisi sangat Mulus-mulus ya? Iya Ini diatasnya Ada Karakbasi alis hitam ya? Iya Alis hitam Singcan Berapa nih pade? Harga cepat 100 ribuan Udah mulai ngepur atau belum? Udah udah mulai ngepur Ngepur SKM Maling halus Jadi udah kondisi aman ya? Aman ya Ini di bawahnya ada SRDC pade Masih terotolan ya? Terotolan Jantan pentingnya nih? Jantan ya Harganya? Harganya 200 Udah mulai mandi rata belum? Iya Makannya masih campur-campur Masih campur Dan kondisi sangat mulus juga ya? Mulus sekali ya Ini ada sikatan londok lokal ya? Sikatan londok lokal ya Atau kansilan bakau harganya berapa nih pade? Harganya 12, 120 Udah ngepur? Semipur mas Semipur Ini diatasnya ada burung yang mirip sikatan emas pade ya? Mirip ledean tapi kecil Ini mugimaki ya? Mugi magi ya Jantan daripada ya? Jantan itu kan ada Kalau yang udah tua Sayapnya ada putihnya Terus warna sedesanya lebih coklat sekali Ini untuk yang jantan kayak gini harganya berapa nih pade? Harganya 125 Udah ngepur? Belum mas Saya mipur mas Tapi kondisi sangat mulus juga ya? Mulus sekali ya Sekarang kita ke terdekaan gunung yang dari mana pade? Itu dari Sumatera Jantan ya? Jantan mas Harganya berapa ini? Harganya 2,5 Udah ngepur? Belum mas Saya mipur Untuk stok pade yang dari Sumatera ada berrekor? Ada 4 atau 5 itu Yang ada 5 Tapi yang dari Jawa ada? Dari Jawa ada 1 Tapi udah rawatan lama Udah makan pade Ini yang diturun pade ya? Iya Jadi kalau di Jawa ini Budinya besar ya? Budinya besar Terus dadanya ada putihnya Harganya berapa ini pade? Harganya 1.200 1.200.000 Udah ngepur ya? Udah Udah pur Jadi udah kondisi aman? Aman Burung udah bunyi-bunyi Udah rajin bunyi Burung masih merah ya? Kalau kembali ke bagian dalam Ini ada seri gunting abu pade Gunting abu Harganya berapa ini? Harganya 150 ini mudah hutan Masih pawat Masih pawat Barat Laput pawat Kan mulutnya masih putih-putih Itu ada Masih anak-anak Mudah banget lah gitu ya? Mudah hutan Tapi udah mulai ngepur atau belum? Belum mas Masih semi pur Ini sama ya? Sama itu masih mudah Kalau yang anak-anak udah tua Matanya udah merah banget Kalau anak-anak masih hitam matanya Oh ini kalau udah tua seperti ini ya? Matanya merah banget Tapi untuk harga disamain itu dibedain ya? Harganya sama Oh sama aja Jadi kalau masih anak-anak kayak gini ya? Iya Matanya itu masih hitam nih Matanya masih hitam Iya Jadi mungkin kayaknya lebih gampang perawatannya pada ya? Oh lebih gampang Lebih cepat bunyi Oke Di bawahnya nih ada burung flamboyan pak deh Harganya berapa ini? Iya burung flamboyan Harganya Empat puluhan mas Udah ngepur? Semipur mas Oh semipur Tapi burung cukup leten anteng ya? Oh anteng burung sehat-sehat semua Itu bagus-bagus Ini untuk yang terledakan biru? Nah ledakan biru yang gede itu Ini besar banget ya? Iya besar banget ya Padanya gede, panjang gitu Harganya berapa nih pak deh? Harganya 150 Udah mulai ngepur atau belum? Udah semipur mas Jadi udah kondisi aman Udah gak arahan stres ya? Nah arahan stres ya Di bagian pocok badanya ini udah pendet yang dari mana sih? Pendet jatim Jadi cukup lumayan hitam kepalanya ya? Iya hitam Kepalanya hitam Ini kan kondisi sangat mulus pada harganya berapa ini? Harganya 150 mas Kalau yang bondol ya kurang dikit 125 bisa Yang seperti ini ya? Iya itu yang bondol Sudah mulai ngepur padanya? Semipur mas Campur-campur makanannya Campur Ya cangrik ya ulat Ya pur diaduk gitu Oke Nah ini sebelahnya ada putih langmas padanya ya? Iya putih langmas Yang dari Jawa atau Sumatera ini? Itu Jawa mas Kalau Jawa matanya putih-putih kuning Kalau yang Sumatera merah banget Harganya berapa nih? Harganya cepat mas Dan ini plastur cukup besar ya? Pastur besar ya Tentunya burung ini gampang perawatannya padanya ya? Oh gampang sekali gampang Asal makanannya buah-buahan gampang Ngepur juga cepat lah gitu ya? Ngepur cepat bisa Tadi kan ada SRC yang terotolan padanya Ini yang kelihatannya mudah hutan ya? Nah itu yang Berapa nih? Itu harga 150 Tapi kira-kira pada ini jantan atau pertinan ya? Oh itu jantan Bisa dilihat Kalau mulutnya kalau hitam kan Jantan Kalau yang mulutnya Lidahnya apa? Merah Perempuan Udah ngepur? Semi pur mas Semi pur Yang di bagian luar pada ini ada burung pleci apa sih? Pleci anakan pleci jatim Oh dakun jatim? Akun jatim ya Harganya berapa nih? Harganya 300 Kira-kira pada ini udah pilihan jantan teman ya? Udah pilihan jantan Udah padang ngeriwik gitu Udah padang ngeriwik Tapi udah mandiri? Mandiri udah mandiri Ini di bagian dalam atas ada burung kemudang apa sih pada? Kudang Bali Gede Sangat mulus ya? Sangat mulus sekali Bodinya besar banget harganya berapa nih pada? Harganya 3,5 Udah bunyi itu mas 390 Iya Udah kepantau bunyi? Udah kepantau bunyi Ini diterinya burung apa sih pada? Pendet Pendet Anakan ya? Anakan Ini kali gini pendet yang dari mana sih pada? Itu pendet jatimur Jatimur Masih diloloh ya? Masih diloloh Harganya berapa nih pada? Harganya net 150 150 Ini hanya 2 ekor atau gimana? Ya kemarin ada 5 teman Udah laku tinggal 2 ekor Berikutnya di atasnya ada burung Foxe Mantel pada Sangat mulus ya Harganya berapa nih? Harganya 300 itu udah rajin bunyi Masih anakan Masih muda? Masih muda Udah pur total? Pur total Dan sangat mulus juga ya? Sangat mulus sekali ya Kalau untuk burung kecil berikutnya Ini ada sniper pada ya? Ya sniper Harganya berapa ini? Sniper harganya cepat mas Udah ngepur? Udah Semi pur mas Ini untuk yang pentet matahari ya? Pentet matahari ya Kondisinya sangat murus padanya Harganya berapa ini? Harganya 150 Udah ngepur? Belum mas Masih campur Cuman burung udah cukup anteng ya? Barung udah ada rawatan udah aman Di bagian luar atas padanya Ini ada burung kacer apa nih? Kacer betina jawa Siapan? Siapan mas Kalau buat ternak siapan ini Harganya berapa nih? Harganya 325 325 Udah siap masuk adang ternak gitu ya? Udah masuk siap Di bagian luar atas padanya Ini ada burung apa lagi nih? Ini ada terucuk kebo Jadi yang kuas terucuk besar-besar ya? Besar-besar panjang-panjang Untuk harga? Harga 50 50 ribu? 50 ribu Udah mulai pada kubur atau belum? Udah pur mas Udah pur ya Ini penetnya penet apa nih? Ini penet jatir tapi yang jadi Udah jadi berarti maksudnya udah kacor? Udah Harganya berapa nih Pak? Harganya 600 600 ribu Ya apalah item Udah jemilan kacor ya? Ini di bagian luar ada cacat wilis pada ya? Iya cacat wilis ya Kondisi sangat mulus-mulus harganya berapa nih? Harganya cepat mas 100 ribuan Iya Ini sama ya? Sama stok banyak Jadi masih aman? Aman ya Udah pada ngepur udah Ini yang di luar ada beranjangan apa sih Pak? Beranjangan NTB ya Dibilang farfa itu bisa Harganya berapa nih? Harganya bahan gini 200 Udah pilihan jantan? Udah pilihan jantan Nah untuk pelantuk bukit berapa penempatnya? Pelantuk bukit harga cepat udah makan pur Sangat mulus kondisi ya? Sangat mulus kondisi Hari apa? Ini sebelahnya ada picantung gunung pada ya? Picantung gunung Kondisi kan sangat mulus pada ya harganya berapa ini? Harganya 100 ribu 100 ribu? Iya Ada berapa ekor pada hari ini? Ada cuman 1 Cuman 1 ekor? Iya Ini di atas ada burung Kemade Kemade ya? Iya Untuk harga ini kan jantan pada ya? Jantan warna udah orang Rawatan lama itu Harganya berapa nih pada? Harganya 200 Kalau yang bahan kan merahnya masih apa? Masih merah banget Tapi udah rawatan lama Dia jadinya orang Udah pudar lah gitu ya? Udah pudar lah Ini di atasnya ada sepahar aja Yang ekor apa nih pada? Ekor biru Jantan harganya berapa ini? Jantan harga cepat 100 ribu Iya 100 ribu Ini di bekan dalam lagi pada Ada burung jalak nias ya? Iya jalak nias Harganya berapa nih? Jalak nias harganya 300 mas Udah gacor itu mas 300 ribu Udah gacoran? Kaki udah beker banget Ini yang betul ini burung apa sih? Sogon ya? Iya itu sogon yang bahan Tapi ini jantan-jantan Jantan kalau ada lehernya Ini ada hitamnya Jantan kalau gak ada ya perempuan Harganya berapa ini pada? Harganya 30 ribu Cepat 30 ribuan Jadi yang diturnin ini apalagi nih? Ini sogon yang jadi Yang udah mutasi warna Udah gacor berarti Berapa nih pada? Harga 2,5 250 Iya Ini hanya burung atau full set pada? Iya Burungnya aja Burungnya aja Burungnya aja Ini diterunin burung apa sih pada? Ini tebus tungkiring merah Tepus tunggir merah Tunggir merah ya Burung yang cukup Lemancarang banget Dijumpai pada ya Untuk harga berapa nih pada? Harga 2,5 250 Burung udah ngepur? Udah semi pur mas Tapi dikini udah ngepur Udah mau Dan ini kondisi sangat mulus ya Sangat mulus sekali Di atas pada ini ada burung siri-siri apa nih? Siri-siri Sumatera Oh yang banyak dicari buat masyarakat Yang kecil itu Harganya berapa nih? Harganya 2,5 Ini burung yang perawatannya mirip terucuk atau kutilang ya? Makannya buah-buahan Gampang-makan pur gampang Jadi gampang banget dirawat ya Untuk yang ini pada ini ada kolibri minja pada ya? Konin Ya konin dacot Dada coklat Harganya berapa nih? Harganya 4,5 Emang udah jadi atau gimana? Oh udah gacor mas burung Oh udah gacoran Udah full mutasi keliatannya ya? Udah full mutasi atau belum sih? Full apa? Mutasi Oh udah Berikutnya Di kiosk Mas Yadi Juga ada ready Stok burung suca ijo Suca ijo ini yang petina Untuk harganya itu 250 ribu Dan yang jantan buat informasi teman-teman ya Hari lagi belum masuk Tapi pasti nanti ke depan akan masuk lagi tentunya Oh iya Pak De Ini untuk reviewnya terima kasih banyak Pak De ya Ya Kira-kira Pak De nih Untuk soal harga nih Udah harga net apa bisa nego ini? Ya ada yang nego Kan tadi ada yang net ya kita bilang net tadi Kalau yang nego bisa Jadi tinggal datang aja ke sini ya Sambil ngopi-ngopi Sambil ngopi-ngopi bisa Terima kasih Pak De ya Ya terima kasih Oke teman-teman itu tadi untuk nge-review harga burung Di kiosk Pak De ya di Pasar burung Pramukalami dasar Sekiranya cukup teman-teman ya Pokoknya jangan lupa di subscribe Like, komen, dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh